Minta berhenti menentang Panglima Jilah, Dewi Wanita mengaku mantan istri Panglima Pajaji belak-belakan bongkar tabiat asli mantan suami. Beredar pengakuan seorang wanita bernama Dewi mengungkit masa lalu Panglima Pajaji. Melalui akun Facebook Dewi Lupe Mantan, sosok Panglima Pajaji disentil keras. Wanita bernama Dewi mengaku sebagai mantan istri Panglima Pajaji. Bukan hanya pengakuan, Dewi mengungkap foto kebersamaan dengan Panglima Pajaji. Hal itu diungkap Dewi lantaran terusik dengan sikap Panglima Pajaji. Beberapa waktu lalu, Panglima Pajaji menyentil Panglima Jilah yang mendukung proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Panglima Pajaji tidak sepakat dengan keputusan Panglima Jilah yang berada di posisi pro. Ia menilai sikap Panglima Jilah tersebut tak memberikan perlindungan untuk hutan Kalimantan. Sentilan dari Panglima Pajaji membuat ia mendapat banyak dukungan. Namun tak berlaku bagi Dewi yang mengaku pernah dinikahi Panglima Pajaji. Dalam hal ini, Dewi menegaskan bahwa pengakuannya pernah menjadi istri Panglima Pajaji bukan kabar bohong. Saya tidak buat berita hoax, ini bukti-bukti waktu bersama Panglima Pajaji, tulis akun Facebook Dewi Lupe. Semoga Panglima Pajaji bisa melihat postingan saya ini, imbuhnya. Pengakuan tersebut diungkap Dewi sembari menyematkan foto bersama Panglima Pajaji. Lantas dibalik itu, Dewi memiliki maksud untuk meminta Panglima Pajaji berhenti koar-koar. Berhenti buat video menentang Panglima Jilah, suka atau tidak kepada dia biarkan urusan beliau, ungkapnya. Ia memperingatkan Panglima Pajaji untuk tidak membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya itu, Dewi mengungkap bahwa Panglima Pajaji mempunyai tabiat tak baik. Pasalnya ia mengaku diceraikan Panglima Pajaji secara semena-mena. Panglima Pajaji kalau memang terlahir dari keluarga terhormat, lantas kenapa kau mau menceraikan aku tanpa sebab, tanya Dewi. Jika memang kau Panglima Pajaji kenapa tidak kau ceraikan aku di depan kedua orang tuaku dengan cara baik-baik, ungkapnya. Perlakuan Panglima Pajaji dengan menceraikan secara tak baik membuat Dewi murka. Menurutnya sikap Panglima Pajaji sebagai orang terhormat tidak sepatutnya seperti itu. Kemurkaan Dewi semakin menjadi-jadi hingga melentarkan peringatan keras. Ia berharap Panglima Pajaji mendapat balasan atas perbuatan semena-menanya. Pengakuan wanita bernama Dewi melalui akun Facebook Dewi Lupe mantan viral di media sosial.